Intro Ribuan guru honorer yang tergabung dalam forum guru honorer sekolah negeri Banjarmasin dapat bernafas lega lantaran SK pengangkatan hanya menunggu tanda tangan wali kota Banjarmasin. Dalam pertemuan yang difasilitasi Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Dunas Pendidikan, Wan Bagian Hukum Setda Banjarmasin menyatakan masih membenahi judul SK tersebut sambil menunggu kelengkapan berkas guru honorer supaya kereda lagi yang tertinggal. Ribuan guru honorer yang tergabung dalam forum guru honorer sekolah negeri atau FGHSN Banjarmasin dapat bernafas lega lantaran SK pengangkatan hanya menunggu tanda tangan wali kota Banjarmasin. Dalam pertemuan yang difasilitasi Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Kamarian Rabu 16 Januari 2019, Dinas Pendidikan, Wan Bagian Hukum Setda Banjarmasin menyatakan masih membenahi judul SK tersebut sambil menunggu kelengkapan berkas guru honorer supaya kereda lagi yang tertinggal. Pertemuan ini pun dihadiri Ketua DPRD Banjarmasin Ananda. Ketua DPRD Banjarmasin Ananda Kasubah Hukum Perundang-Undangan Setda Banjarmasin, Jepri Pransa, Wahir Takuni Prima TV usai pertemuan menyatakan surat keputusan SK terkait pengangkatan guru honorer di Banjarmasin ini sebenarnya sudah dikeluarkan sejak bulan Pebuari 2018 lalu. Namun ketika digunakan untuk memenuhi syarat seleksi administrasi PPG atau pendidikan profesi guru wantunjangan sertifikasi mendapat penolakan lantaran dianggap kadang memenuhi standar kualifikasi. Alasan penolakan tersebut dikarenakan SK kadang termuat bunyi pengangkatan one sertifikasi tapi hanya untuk NOPTK. Setelah nantinya SK tersebut dilakukan repisi, prosesnya ujar Jepri Pransa tinggal menunggu tanda tangan wali kota. Kita lakukan perubahan, perubahan pertama di dalam bunyi SK menyatakan merubah diktum pertama dari keputusan wali kota yang sebelumnya itu dengan menambahkan bunyi pengangkatan untuk memenuhi yang diminta oleh ABB. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Kapan dikarenakan suratnya? Ini sedang berproses terdepan. Kemudian di diktum yang berikutnya itu merubah bunyi yang hanya untuk kebutuhan insentif, keperluan insentif. Eh, bukan untuk mendapatkan insentif. Itu kita ganti dengan pembawa bedan biaya karena itu salah satu diktum yang dituntuk oleh ABB. Ganti lagi, nah kemudian yang terakhir saya membunyikan merubah lampiran pada SK 2015 itu sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang berbunyi terpisahkan dari kota itu. Jadi, SK yang baru ini perubahan hanya sekedar membenarkan, membetulkan kekeliruan yang terjadi di SK 2015. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Banjarmasin, Jenal Hakim, menyatakan bila SK tersebut sudah ditindaklanjuti namun perlu penalahan lebih dalam agar kadang melanggar aturan. Sebelum penerbitannya ditandatangani wali kota, politisi PKB ini pun mengaku bersyukur karena permasalahan guru honor sudah selesai. Bahkan kemungkinan Januari ini SK wali kota sudah diterbitkan. bagian hukum itu dalam menerbitkan SK itu tentunya juga melalui kajian-kajian dan analisa sehingga artinya bahwa SK yang nantinya dikeluarkan itu tidak melanggar aturan. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa SK yang diinginkan oleh kawan-kawan itu berkenaan dengan SK untuk NUPTK dan pengangkatan. Sedangkan yang sudah ada terbit sebelumnya itu kan hanya untuk NUPTK. Tetapi tadi sudah kita telusuri bahwa dari sisi implikasinya sudah sesuai saja dengan aturan. Jadi hanya tinggal menambahkan kalimat pengangkatan saja. Dan ini sebenarnya yang menjadi sedikit ada miss antara kawan-kawan dari porup guru honorer dengan pihak dinasunan jika. Sementara itu puluhan guru honorer yang menunggu di taman di PRD Banjarmasin merasa bahagia lantaran permasalahan SK sudah selesai.